Ola tempat kejadian perkara dilakukan oleh tim Puslapfor Mabes Polri pada Kamis 3 Oktober 2019. Setelah sebelumnya tim Inafis Polda Sulterang menemukan 3 selongsong peluru tajam berdiameter 0,99 mm. Ola TKP mulai dilakukan sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Terlihat garis polis lain terpasang pada dua titik jalan yang berada di jalan Abdullah Silonde atau lokasi ditemukannya 3 selongsong peluru. Penutupan jalan dilakukan oleh Satlantas Polres Kendari untuk mensterilkan area dalam rekonstruksi dan pegampilan gambar oleh tim forensik di lokasi kejadian. Dari pantauan saat olah TKP berlangsung, terlihat tim Puslapfor mengukur arah tembakan dari bekas proyektil yang terdapat di sisi barat jalan dengan menggunakan tali yang ditarik lurus sepanjang kurang lebih 100 meter ke dalam kantor di Sperindak Sulterang atau tempat yang diduga menjadi lokasi peluru berasal. Selain itu, bercak darah tampak masih terlihat di tempat korban terbaring setelah tertembak. Dalam rekaya yang dilakukan, korban masih sempat berlari sebelum akhirnya terjatuh. Tim pengacara Randi dari Universitas Muhammadiyah Sukdar yang mendampingi saksi di lokasi kejadian mengatakan, dua orang saksi dihadirkan untuk memberikan keterangan terkait kronologi fakta saat peristiwa penembakan terjadi. Namun pihaknya masih belum bisa memberikan pernyataan lebih lanjut, karena proses penyelidikan masih dalam tahapan pemeriksaan saksi. Hari ini dua orang, sesuai keterangan saya kemarin di media. Tiga orang? Tiga orang saksi? Tiga orang saksi? Tiga? Ya, kalau saksi kronologi faktanya dua orang, saksi dari pihak keluarga sebagai pelapor ada satu orang, jadi tiga orang. Dari fakultas mana? Dari fakultas... Fisip. Fisip satu orang, kemudian... Keternakan? Keternakan. Keternakan satu orang. Selain dua orang saksi mata yang memberikan keterangan hari ini, satu saksi lainnya yakni pihak keluarga korban selaku pelapor telah dimintai keterangan dan menunggu proses penyelidikan lebih lanjut. Dari Kendari, Muhammad Anca, Sultra TV melaporkan.